selamat datang di kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya oke asli panas banget kita lihat keluar aduh sesuai dengan panasnya matahari di siang bolong suhu mencapai 30 something derajat maka kita lah harus membuat sesuatu untuk mengademkan diri karena tidak mungkin saya akan membuat kopi panas di siang bolong ini kecuali membuat Japanese cold brew atau cold brew yang ada di kulkas menggunakan ice cold brew soal itu tapi siang bolong kali ini saya akan membuat sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan anyway ini star eso masih berfungsi dengan baik belum jebol jadi saya akan terus menggunakan express star eso ini sampai unlimited jadi sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan eksplorasi kopi-kopi dari beberapa roaster di Indonesia dan mau gak mau saya harus satu persatu menghabiskan espresso kopi baik espresso ataupun single origin atau house blend dari beberapa roaster di Indonesia jadi mau gak mau harus dihabiskan satu persatu kalau enggak dibuka secara berbarangan itu akan merusak rasa kesegaran kopinya jadi mau gak mau harus satu-satu dulu ya jadi satu dengan berbagai jenis eksplorasi manual brew dan kombinasi lainnya nah kali ini ada sebuah pertanyaan kayaknya saya belum memang belum khusus membuat kopi susu yang jumlahnya 250 ml totalnya maksudnya secara khusus belum membahas tapi kalau bahasan lain kemudian output kopinya kopi susunya 250 itu ada bisa dicari di postingan lain dengan beberapa jenis kopi yang berbeda tapi kali ini supaya fokus maka saya akan membahas satu postingan aja yaitu bagaimana cara membuat kopi susu dengan 250 kopi susu dan mengurangkan seterah so lalu kopinya sebenarnya ada kopi lain yang udah dibuka juga ini ada saya punya tetangka blend dari Tuko tapi saya ini kan sebenarnya buat stok di kantor tapi kebawah jadi saya akan membahas tentang si espresso mafiol karena belum kelar bahasannya jadi saya akan membuatkan ini dan dengan jumlah kopi susu total 250 ml distributor ya buat teman-teman yang mempertanyakan itu yang punya alas tar eso atau manual brew espresso lainnya saya akan membuatkan ini dengan one shot dengan one shot kopi seperti apa oke sebelum bisa jadi double shot sih tapi nanti saya kombinasi gini saya akan membuat kopi espresso nya one shot tapi jumlah gramasinya untuk double shot nah kita disingkirin dulu gimana kita disingkirin dulu ini atau mau dibikin double shot dengan jadi sebenarnya kombinasi gini tar eso ini bisa menggunakan kopi 14 gram dibikin one shot jadi airnya sekitar 90 ml atau kopi tetap 14 gram tapi airnya sekitar 140 ml pilihan aja mau kopinya yang berasa banget atau gimana saya bikin one shot aja oke one shot one shot itu berarti saya harus menggunakan 14 gram kopi dan airnya sekitar 90 ml gimana setuju enggak setuju enggak bingung kan kita tentuin yang satu dulu deh dengan double shot double shot dan air 140 ml kurang lebih lalu kopinya 14 gram oke ya baiklah lanjutkan mari kita lanjutkan menimbang nanti saya akan pakai tripod ketika prosesnya sudah memenai ya jadi bahan yang dibutuhkan tentu saja kopi kali ini saya menggunakan mafiolo lalu saya sengaja menggunakan gel silika supaya sedikit lebih tahan lama si aromanya lalu stareso alat yang akan dipakai untuk menghasilkan espressonya lalu kopi susu dari saya ada diamond tapi kali ini saya akan menggunakan susu bendera lalu es air panas kita timbang dulu 14 gram sesuai yang sudah saya janjikan aromanya masih enak 14 gram oke kita giling saya gilingannya menggunakan 2 supaya lebih sedikit lebih halus kita giling hasilnya ada aroma malabarnya masih berasa banget super enak kita susun disini disini sudah tidak perlu timbangan lagi karena sudah ditimbang jadi sekarang adalah proses menaruhnya disini aja belum pakai tripod nanti aja pas proses pengalahannya oke kita tuang pelan pelan jadi tuang pelan pelan supaya tidak tumpah sebelah itu tujuannya dan bisa merata hasil kopinya kita ratain dulu oke ratain saya ratain dulu ya ukuran lebih udah rata segini udah rata ya pak pergi mencari ini kayaknya fokus nih handphonenya ya oke lah rata mari kita simpan disini sip lalu sesuai dengan janji saya janji saya tadi apa ya saya lupa jadi kopi 14 gram lalu airnya saya akan resetting 90 air panas 90 90 kita akan membuat kopi susu yang light aja supaya gak terlalu serius tutup sudah rilih kita akan membuat one shot dari kopi espresso yang double shot oke mari kita pompa samp Mi serius pupi 느� 있는데 sesuai 、「 membuat lepnya harus ke single Oke one shot inilah one shot dari sempurna kremannya sempurna lalu oke ya kita skip dulu lalu kita sekarang timbang si susunya kita bikin Oke udah siap ke sekarang kita sedikit hitung-hitungan matematika sedikit aja jadi saya geser semuanya kita akan membuat kopi susu total jumlahnya dari 250 ml pure ya pertanyaannya kan pure jadi tanpa es batu dulu lalu espresso ini one shot 30 ml jadi saya akan mengisi si kopi susu ini sekitar 220 ml jadi 220 ditambah 30 jadi 250 kan Oke kita tuang dulu susunya 220 nggak boleh lebih ya kita menggunakan timbangan ini untuk supaya semuanya 220 220 210 200 220 pas oke lalu langkah selanjutnya adalah kita memberikan kopi kalau sebagian orang memberikan memberikan es batu karena harus dingin jadi tapi untuk sementara ini saya akan kasih dulu kopinya supaya kelihatan seperti apa color kopi susu kalau 220 susu dan 30 espresso dengan jumlah kopi lebih 14 gram oke nah sebenarnya ini saya sengaja cuman pakai kopi gelasnya tuku sebenarnya ada banyak gelas lain cuman kayaknya ada beberapa yang pengen patokannya tuku nih Oke jadi saya akan menggunakan kopi gelas ini dengan kopi dari warkas espresso mafiolo menggunakan arabica lintong lalu arabica flores dan arabica malabar tiga arabica di jenis satu lalu kita akan tuang dulu kita lihat disini aja ya lebih enak kita tuang supaya kita kelihatan sebenarnya kopi susu bisa dilihat strong light dan medium itu based on color ini ya kita tuang oke satu lagi pertanyaan mau pakai gularen atau enggak juga itu pilihan jadi nanti gularen bisa menyusul belakangan sementara saya bikin bolt dulu aja tanpa ada rasa-rasa lainnya dituang nah dari sini kelihatan sih warnanya enak lalu lalu untuk memberikan rasa dingin kan ini panas banget jadi tapi sebelum di ini kita aduk dulu dari dulu kita cicipin tanpa es batu ya enak enak banget enak banget tapi enak dan guris sini kita kasih kita lagi sebatu supaya ada dingin-dinginnya segini juga sip inilah kopi susu menggunakan stareso 250 ml saya cicipin dulu deh panas banget asyik ini enak oke oke kita taruh disini lanjut ya sambil ngobrol sambil saya minum kopi sambil sedikit ngasih catatan siap nah cacatan dari saya adalah kopi susu ini kalau buat saya jatohnya light tuku ini tuku banget maksudnya level kopinya tuku banget tapi buat yang mau kopi susu 250 ml dengan stareso itu saran saya adalah kopinya 14 gram tetap lalu kopinya apa output espresso nya jangan dibikin one shot tadi kan one shot jadi espresso nya dibikin double shot jadi 14 gram kopi kopi bubuk lalu si airnya nanti ketika dituang itu kasih sekitar 140 ml aja ya 140-150 ml supaya kalian dapat kopi double shot baru dituang kesini itu kopinya kopi susunya pasti dijamin mantap banget rasanya dasyat karena ini enak buat yang nggak mau terlalu kopinya nampol ini masih enak banget dengan karakter kopi dari si espresso piole gurih dan wangi ada karena ada malabarnya malabar itu malabar dan si ciwede itu terkenal dengan kopi apa kopi yang harum harum manis gitu ya kalaupun sebenernya si ciwede bisa lebih harum manis lagi mungkin kalau lebih suruh lagi saya beli single originnya ciwede yang harum manis saya gabung disini sedikit aja sekitar mungkin kasih sekitar kasih 40 gram disini pasti akan memberikan rasa yang lebih heboh lagi enaknya gitu itu jawaban dari pertanyaan yang menggunakan stareso jadi bisa dibikin nah enak banget hasilnya bisa dipakai kalau kalian suka yang menggunakan gula bisa juga pakai gula aren saya mungkin kemarin ada pertanyaan kalau saya pakai gula apa gula aren saya lumayan banyak ke ininya alternatifnya tapi salah satu yang saya pakai itu adalah javara mana ya ini bisa dipakai gula aren javara atau gula cair aren rasanya pasti lebih enak enak lagi gurih dan manis mungkin nextnya saya akan bahas tentang gula aren khusus doang ya gula aren yang biasa saya gunakan cukup kan pertanyaannya sudah terjawab dan supaya tidak terlalu buta banget tentang si stareso dengan double shot dan kopi 250 ml total kopi susu 250 ml jadi pertanyaan itu terjawab jadi masalahnya salahnya pilihannya kalian mau kopi yang strong atau kalian mau kopi yang light kalau kopi yang light cukup kayak gini 14 gram kopi lalu dibikin one shot kalau mau strong 14 gram kopi dibikin double shot itu aja sih lalu dikasih es batunya sesuai dengan selara nah sebesar mungkin catatan dari saya adalah satu lagi tapi kopi lc susunya susunya saya kasih dua alternatif satu lagi yang susu benera satu lagi yang diamond cuma dua itu kalau saya software ya udah mencoba berbagai gini susu cuma dua itu yang cocok menurut saya nah paling enak adalah sisunya ini ditaruh di jangan di kulkas jadi sebelum membuat kopi susu ini taruhnya di freezer jadi dia akan dingin sampai titik 0 minus 1 lah gitu dinginnya super dingin banget itu akan lebih memberikan tekstur gurih ke si kopinya gurih dan manis itu nah itu aja sih bahasan kali ini semoga membantu buat teman-teman di luar sana yang pakai espresso dan bingung mau bikin kopi banyak gitu nggak mau yang cuman se-ukuran kecil gini ukuran 130 bisa kok ini saya udah mempraktekannya teman tinggal pilihan kalian mau susu yang strong atau light atau medium itu bisa di custom karena menggunakan manual brew espresso manual brew lalu dibikin sendiri dan gilingannya juga gilingannya saya di level 2 jadi memang khusus buat espresso ya jangan kasar karena kalau kasar nanti si tekstur kopinya lebih tipis jadi nggak terlalu bold itu aja catatan saya supaya bisa menciptakan kopi susu 250 ml yang super enak nextnya saya akan bahas yang lainnya lagi kalau ada jawaban kalau ada pertanyaan yang sekiranya bisa saya jawab dengan praktek silahkan aja di kolom komen nanti akan sebisa mungkin saya jawab dengan membuatkan membuatkan kopinya ya oke mungkin ada request kopi apa kayak kemarin coba dong si di kalang blend atau apa blend kebetulan saya punya saya akan bahas rekomen atau enggak ya oke banyakan oke sampai bikin kopi dan siang bolong sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya Halo teman-teman semuanyarau semangat kopi hai 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 i